Selamat sahabat, senang sekali. Pada saat ini kita dapat bertemu kembali dengan keadaan yang sehat. Saat ini kita akan membahas mengenai ginjal. Jika ginjal kita sehat, maka tubuh kita juga akan sehat. Saya akan share screen. Dan semua manusia pasti memiliki ginjal. Dan ginjal, berapa jumlahnya? Ada dua. Ada ginjal di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Terletak di pinggang. Kalau ginjal sakit, maka tubuh kita juga akan menjadi sakit. Apa itu ginjal? Hal, ginjal adalah organ yang mempunyai pembuluh darah yang sangat banyak. Yang fungsi dasarnya adalah menyaring atau membersihkan darah. Volume aliran darah ke ginjal adalah 1,2 liter per menit atau 1.700 liter per hari yang kemudian disaring menjadi cairan filtrat sebanyak 120 ml per menit ke tubulus. Cairan filtrat ini diproses dalam tubulus sehingga akhirnya keluar dari kedua ginjal kita menjadi uriner. sebanyak 1-2 liter per hari. Fungsi utama adalah ginjal. Pertama, berperan sebagai filter atau saringan dan membuang sampah. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Jika tubuh kita kekurangan cairan, maka ginjal akan mengatur supaya uriner atau kencing kita sedikit sehingga tidak banyak cairan yang dibuang. Jika tubuh kita sudah kelebihan cairan, maka ginjal akan membuat cairan yang keluar atau urin kita lebih banyak sehingga kita lebih sering buah kecil. Yang ketiga, memproduksi hormon yang mengatur tekanan darah. Jadi ginjal ini akan mengatur tekanan darah kita supaya tetap normal. Keempat, memproduksi hormon erythropoietin yang membantu pembuatan sel darah merah. Sehingga saat ginjal kita terganggu atau orang yang gagal ginjal, maka sel darah merah akan juga menurun. Orang yang sederhana menjadi anemia karena tidak ada hormon erythropoietin. Yang kelima, mengaktifkan vitamin D untuk memulai kesehatan tulang. Jadi fungsi ginjal sangat penting sekali. Inilah gambar dari ginjal kita. Seperti kacang merah terletak di pinggang kita, kiri dan kanan. Epidemiologi penyakit ginjal kronik. Diperkirakan di Indonesia, sekitar 50 orang per 1 juta penduduk menderita penyakit ginjal kronik. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Inggris, sekitar 77 sampai 283 orang per 1 juta penduduk. Prevalensi penderita penyakit ginjal kronik yang menjadi dialisis atau cidara antara 476 sampai 1.150 per 1 juta penduduk. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kriteria, keterangan grafis, etnik, dan fasilitas kesehatan yang disediakan. Faktor risiko. Apa saja faktor risiko yang bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal? Pada yang disebut susceptibility atau peningkatan risiko. Yaitu misalnya pertamanya umur. Orang makin tua, maka fungsi ginjal kemungkinan lebih menurun. Kedua, penurunan masa ginjal dan berat badan lahir rendah. Jadi pada bayi-bayi yang lahir rendah, berat badannya lahir kecil, maka cenderung memiliki masa ginjal lebih sedikit. Ada riwayat keluarga. Kemudian edukasi atau pendapatan yang rendah. Biasanya memiliki kerentanan atau memiliki peningkatan risiko terdiri kegangguan fungsi ginjal. Kemudian informasi kronik, informasi sistemik, atau peradangan yang berlangsung sistemik. Itu juga bisa menyebabkan peningkatan risiko. Kemudian dislipidemia atau kolesterol yang tinggi. Kemudian ada yang disebut inisiasi atau faktor atau keadaan yang secara langsung dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Misalnya diabetes mellitus, gula, hipertensi, darah tinggi, penyakit autoimun, penyakit ginjal polikistik, dan toksisitas obat atau obat-obat tertentu yang dapat memang mengganggu fungsi ginjal. Makanya jika kita konsumsi obat, harus hati-hati dan harus dalam pengawasan dokter. Kecuali obat-obat yang misalnya bisa dikonsumsi secara bebas, atau mungkin lebih aman. Namun obat-obat tertentu harus dengan pengawasan dokter. Karena dapat mengganggu ginjal. Kemudian ada faktor risiko yang menyebabkan kerusakan ginjal semakin memburuk. Progresi. Misalnya gula darah yang tidak terkontrol. Kemudian peningkatan tekanan darah yang tidak normal, yang tidak bisa diturunkan. Ada protein uria atau adanya protein atau albumin di urin. Mereka merokok. Orang yang merokok memiliki faktor risiko kerusakan ginjal makin memburuk. Penyebab penyakit ginjal. Misalnya penyakit sistemik. Misalnya diabetes, hipertensi, kolosor tinggi. Penyakit lokal ginjal sendiri. Misalnya infeksi kuman, ada batu, ada penyempitan, ada autoimun. Jadi ini adalah penyebab dari penyakit ginjal. Macam-macam penyakit ginjal. Ada nefritis, akut, atau radang. Ada gagal ginjal akut. Terdiri sebut gagal ginjal kronik. Ada sindroma nefrotik. Ada infeksi seron kemi. Ya infeksi seron kemi. Ada gangguan pada tubulus dan ada obstruksi atau sumbatan seron kemi. Biasanya karena ada batu misalnya. Atau misalnya orang yang pernah mengalami operasi dan salurannya itu mengalami gangguan. Teribat operasi. Misalnya ada orang tumor atau kanker yang menyebar dan bisa mengganggu di saluran gencingnya, saluran keminya. Maka disebut obstruksi atau sumbatan. Maka itu akan menyebabkan gangguan ginjal. Apa gejala dari pihak ginjal? Macam-macam. Banyak sekali gejalanya. Bisa terjadi pembengkakan di bagian muka. Bengkak di kaki, perut, dan tungkai. Kalau kita periksa urin, akan ditunggukan dengan protein dan darah di urin. Kondisi tubuh menjadi lemas. Anemia. Kita ingat tadi, ginjal memproduksi hormon untuk sel darah merah. Sehingga kalau ginjal terganggu, maka orang menjadi anemia. Langsung akan menurun. Adanya mual yang hebat. Jumlah kencing menjadi sedikit. Bahkan kadang-kadang tidak bisa produksi urin lagi. Sesak nafas. Kolostol bisa meningkat. Bisa mengalami demam. Pinggang merasak kegal. Jadi, ini hal-hal yang gejala yang bisa terjadi pada gangguan ginjal atau penyakit ginjal. Gejala penyakit ginjal kronis itu bermacam-macam. Ginjal merupakan organ dengan daya kompensasi yang tinggi. Sebagian besar tidak menunjukkan gejala hingga 2 per 3 fungsi ginjal rusak. Jadi, kalau orang merahmi gangguan ginjal pada awal tidak kelihatan. Tidak ada keluhan. Namun, jika sudah 2 per 3 fungsi ginjal rusak, maka mulai kelihatan gejalannya. Ini adalah tabel untuk kita bisa melihat kerusakan atau kegagalan ginjal kita. Kalau kita beriksa darah ke laboratorium, maka kita akan sering lihat ini. GFR belum merulus filtration rate atau laju filtrasi belum merulus. Angkanya jika makin kecil, makin tidak baik. Kalau sudah kurang dari 15, itu sudah stadium 5. Maka perlu replacement terapi atau misalnya cuci darah atau hemodialisa. Atau kalau bisa dapat donor yang cocok, maka kita lakukan transplantasi ginjal. Bagaimana tetap laksana penyakit ginjal? Bisa ada terapi spesifik di jasatan pada diagnosisnya. Misalnya kalau ada batu, maka kita buang batunya infeksi, kita kasih antibiotik. Jika ada penyakit-penyakit yang lain, maka kita harus kontrol. Evaluasi dan menunjaman keadaan yang menyertai. Ini keadaan yang bisa menyebabkan kerusakan ginjal, diabetes, harus normal. Hipertensi, harus dinormalkan, asam urat, harus normal. Keren kita mencugah dan terapi penyakit kardiofaskuler. jantung harus diatasi karena gangguan jantung yang tidak terkontrol, maka akan merusak ginjal. Itu juga seperti yang gangguan ginjal tidak terkontrol akan juga merusak jantung. Jadi tubuh kita adalah satu kesatuan yang saling kait, saling terkait, kait-mengait. Jadi harus diperbaiki juga. mencegah dan terapi komplikasi dari perlindungan fungsi ginjal. Jadi kita harus ingat semua hal, semua faktor risiko kita harus kontrol. Yang paling terakhir adalah terapi sulih fungsi ginjal dengan dialisis cuci darah atau transplantasi jika ada donor ginjal yang cocok. Untuk penanganan terapi kita parian non-farmakologis kita memberikan asupan protein yang harus terkontrol. Artinya biasanya kebetuhan protein pada gangguan fungsi itu akan lebih rendah. Karena kalau protein yang tinggi maka akan memperberat kerja ginjal. Jadi dokter akan mengarahkan pola makan. Asupan proteinnya harus dibatasi. Namun jika sudah dialisis sudah cuci darah maka asupan protein itu akan lebih bebas. Tidak perlu diatur yang terlalu rendah. Biasanya kalau yang kaguhan fungsi ginjal sebelum dialisis atau sebelum cuci darah atau sebelum juga transplantasi maka dibatasi sekitar 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat per hari. Kita juga perlu misalnya makanan jangan berlebihan garamnya. Membatasi diet garam. Garam perlu tapi tidak berlebihan. Kemudian untuk obat-obatan pasti perlu obat untuk mengatur tekanan darah. Karena biasanya tekanan darah akan naik. Kita perlu obat anti hipertensi. Kolesterol juga akan naik. Kita perlu obat untuk menekan kolesterol. Anemia menjadi pucat. Anemia maka perlu juga dikasih obat untuk anemianya. Gula juga akan orang diabetes akan memperberat maka harus ditangani diabetesnya. penanganan tata laksana pada penyakit itu sangat luas. Sangat menyeluruh. Tidak hanya satu aspek tapi semua aspeknya. Tubuh sehat maka ginjal sehat. Ginjal sehat juga akan gunakan tubuh yang sehat. Akan saling terkait. Lima cara agar ginjal tetap sehat. Pertama olahraga secara teratur. banyak minum air putih. Pantau berat badan. Stop rokok. Dan kurangi makanan yang menggandung gula. Masalah kita saat ini apa? Sering makan terlalu banyak. Berjalan sangat pendek. Jarang berjalannya. Dan kita selalu dalam keadaan yang stres. Jadi kita harus hati-hati. ini foto yang menarik. Gambar yang menarik. Kenapa? Tuannya memiliki alat yang sangat baik. Threadmill. Namun yang digunakan atau yang memakai alat itu adalah anjingnya. Sedangkan yang punya mesin itu hanya duduk. Obesitas, kurang gerak, dan minum bukan air putih katanya. Mungkin minum soda. pola hidup yang tidak baik. Ini juga gambar. Orang mau pergi olahraga, namun tidak mau naik tangga. Tidak mau naik tangga. Ini juga satu hal yang kurang baik. Tidak sesuai dengan tujuannya untuk berolahraga. Jadi, apa langkah kita? Kita harus pola makan yang baik. Makan teratah sesuai kebutuhan. Makan beragam makanan. Batasi makanan berlemak, terutama lemak hewani. Jarak makan besar 4-6 jam. Hindari makanan yang banyak menanggung gula. Jangan minum alkohol. Batasi konsumsi garam. Makanan sehat itu apa? Rendah lemak, rendah karbohidrat, tinggi serat. Hindari fast food. Hindari soda atau minuman ringan. jaga obesitas. Namun, semua ini perlu contoh. Orang tua harus memberi contoh dalam rumah. Ini adalah anggap gambar dari satu piring kita. Maka, sebaiknya itu sayur dan batu yang mayoritas. Karbohidrat mungkin seperempat. Kemudian, kalau makan ikan atau daging mungkin seperempat. Jadi, sebaiknya kita dominan atau lebih banyak di sayur dan buah. Kedua, hidup lebih aktif. Rencanakan untuk bergerak aktif 30 menit atau lebih setiap hari. Pilih kegiatan yang diminati dan sesuai kemampuan. Kalau kita hobinya lari-lari, hobinya berenang-berenang, hobinya sepeda-sepeda. Konsultasikan kepada dokter mengenai jenis olahraga. Karena misalnya ada orang sakit lututnya, sebaiknya jangan berlari. namun sebaiknya dia misalnya renang atau jalan pelan. Jadi, harus diatur sesuai dengan kondisi atau keadaan tiap orang berbeda-beda. Aktivitas fisik dan latihan itu perlu 30 menit tiap hari atau 3 kali seminggu. Lebih sering berjalan daripada naik mobil. naik tangga jangan naik lift. Kita pasti sering lebih senang kalau naik mobil. Lebih senang naik lift. Namun sebaiknya kita pakai misalnya naik tangga atau jalan kaki itu lebih baik. Kecuali kalau jarak yang sangat jauh mungkin kita pakai kendaraan. Tapi selama kita masih mampu dan masih bisa untuk misalnya naik tangga kita naik tangga. Misalnya kalau kita keletik tiga kita naik tangga aja. Kecuali kalau orang terbatasan misalnya kakinya sakit atau ada gangguan ya kita naik lift. Kembali lagi kita semua hal ini harus perlu contoh ya. Dan orang tua harus memberi contoh. Kemudian langkah ketiga minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Jadi kalau penyakit pada penyakit penyertaan misalnya gula hipertensi asam urat kolesterol perlu menobat dan jangan menobat dosis tanpa sepatuan dokter. Kadang-kadang ada sering misalnya tiba-tiba datang gangguan ginjal sudah terjadi. Ternyata obat diabetesnya tidak diminum karena dia berusaha untuk misalnya pakai obat-obat katanya herbal atau alternatif yang ternyata tidak menurunkan gula daranya sehingga perlahan-lahan ginjal terganggu. Atau orang juga obat hipotensi dia tidak minum obat hipotensi tiba-tiba datang ginjal sudah juga terganggu karena tekanan tinggi sekali. Jadi semua hal kita harus atasi atau normalkan ya. Jadi obat faktor penyebab gangguan segini harus diatur. Dan obat yang diberikan jangan lupa untuk digunakan dan dosisnya jangan diperubahkan nanti kadang-kadang ternyata dianggapnya tekanan sudah normal obat hipotensi di-stop. Padahal setelah obat di-stop tekanan daranya naik lagi. Gula daranya juga sudah normal. Orang biasanya pikir sudah daranya normal bisa membuat gulanya. Padahal setelah obat gulanya di-stop maka gula daranya naik lagi dan itu akan menyebabkan pergangguan fungsi ginjal. Jadi minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Kalau pelanggapan periksa peruksel terat. Artinya apa? Kalau sekarang sudah normal kita perlu pantau. Jika biasanya dokter akan evaluasi kalau sudah baik maka kontrol itu akan mungkin lebih jarang. Mungkin bisa jadi dua bulan sekali atau tiga bulan sekali. Kalau orang yang sehat orang yang sehat misalnya tidak ada comorbid maka perlu melakukan medical check-up. Medical check-up itu kalau bisa minimal setahun sekali untuk memantau. Karena gangguan-gangguan ini biasanya pada awal atau pada tahap dini tidak ada keluhan. Biasanya dia dikeluhan pada tahap lanjut. Sehingga sebaiknya walaupun tidak ada keluhan perlu melakukan medical check-up untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Mari kita jaga kesehatan kita semua. Kurangi kelebihan berat badan. Makan yang tidak berlebihan, yang sehat dan seimbang. Minum air putih yang banyak. Olahraga teratur dan atasi stres. Kontrol kolesterol, tekanan darah dan gula darah. Maka mudah-mudahan tubuh kita akan sehat. Ginjal kita juga akan sehat. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat sehat selalu. Selamat bermanfaat.